Intro Wanita adalah makhluk perasaan sedangkan pria adalah makhluk pikiran. Pusat kehidupan wanita ada pada perasaannya sedangkan pusat kehidupan laki-laki ada pada pikirannya. Karena itu pernah diteliti dengan siapa wanita jatuh cinta dan mau menikah dengan. Ternyata cukup menarik wanita jatuh cinta dengan laki-laki yang membuat dia tertawa. Karena tertawa berarti wanita dipuaskan perasaannya. Jadi laki-laki yang belum menikah kembangkan sikap humormu dan dapatkan jodohmu. Karena wanita jatuh cinta dengan laki-laki yang membuat dia tertawa. Itulah sebabnya kenapa ibu-ibu yang sudah menikah itu mau dinikahi sama suaminya. Karena dulu ya waktu pacaran itu suaminya lucu sekali. Nah wanita yang belum menikah saya kasih tau kenapa sih banyak ibu-ibu itu sekarang mereka menderita. Karena laki-laki yang membuat dia tertawa dan dia nikahi. Dia berikan hidupnya kepada pria yang membuat dia tertawa. Dia jatuh cinta dan menikah. Nah sejak hari pernikahan sampai hari ini itu laki-laki lebih banyak membuat dia menangis. Jadi wanita setelah menikah banyak yang menderita. Karena suami yang dulu lucu hilang lucunya. Gak lucu lagi setelah menikah. Apakah laki-laki sudah menikah tidak tertawa lagi? Oh dia tetap tertawa. Tapi bukan dengan istrinya. Dengan teman di kantor tertawa terbahak-bahak. Dengan supplier, dengan temannya, dengan bayernya, dengan orang lain. Waduh banyak laki-laki lucu di luar rumah. Tapi gak lucu di rumah. Banyak pria-pria suami-suami yang banyak tertawa dengan orang lain. Tapi istri tidak diajak tertawa. Malah dipentak-bentak dimarahi. Karena itu kalau anda mau membangun pernikahan bahagia. Laki-laki ya. Nah, ajaklah, jadikanlah istrimu ini wanita yang tertawa. Karena tertawa berarti perasaannya bahagia. Sekali lagi wanita itu makhluk perasaan. Kalau dia tertawa artinya perasaannya bahagia. Nah, kalau anda ingin membuat wanita tertawa. Maka gadis dan istri atau wanita sudah menikah. Itu berbeda cara membuatnya tertawa. Wanita-wanita, gadis-gadis belum menikah. Itu tertawa kalau dikasih cerita lucu. Tapi ibu-ibu tertawa kalau dikasih uang belanja. Jadi kasih dia uang belanja pasti dia tertawa. Dari mana Pak Jero tahu? Ya, karena istri saya wanita juga. Jadi saya sudah menikah 20 tahun dengan wanita. Bukan dengan laki-laki. Saya tahu wanita. Istri saya bilang sama saya. Saya minta uang sekian. Loh, buat apa SPP dibayar 12 bulan di Moka? Setahun dibayar karena dapat diskon besar sekali. Lalu cicilan mobil lunas. Rumah lunas. Buat apa uang sebesar itu? Buat pegangan. Rupanya wanita suka pegangan. Nah, istri saya ini orang Tiongwa. Nah, kalau saya orang Jawa. Kenapa? Karena ibu saya orang Jawa. Nah, saya pulang ke Solo. Ibu saya bilang begini sama saya. Ya, saya dirungi saya mulai di Jakarta. Buat aku kayak orang ceklan. Apa itu ceklan? Ya, sama pegangan juga. Nah, ibu ini sudah tua. Jika doyan duit. Ibu ini sudah usia lanjut. 70. Masih butuh uang. Buat apa? Ya, gue ceklan tau. Buat pegangan. Enggak Jawa, enggak Tiongwa. Enggak tua, enggak muda. Wanita butuh ceklan. Jadi, bapak-bapak mau istrinya bahagia? Mudah sekali, Pak. Kayak ono ceklan. Kasih dia pegangan. Karena kalau dikasih pegangan, dia tertawa. Jadi, intinya sebenarnya, kalau mau bikin wanita bahagia, jadikan dia wanita yang banyak tertawa. Cuma masalahnya kan gimana bikin tertawa? Kayak ono ceklan. Wah, gampang banget nasihat hari ini. Inspirasi hari ini adalah kayak ono ceklan. Jadi, mari kita membuat orang lain bahagia. Laki-laki bahagia kalau dihormati, karena dia hidup pada pikirannya. Tapi wanita bahagia kalau dia dipuaskan perasaannya. Perasaannya dipuaskan melalui telinganya. Kalau dia mendengar cerita-cerita lucu. Mari kita tumbuh, khususnya para laki-laki. Menjadi pria-pria yang bisa juga membuat istri tertawa. Bukan hanya di kafe, di kantor, di tempat klub, di tempat olahraga, tertawa-terbaba. Itu boleh-boleh saja. Tapi tertawalah dengan pasangan hidup Anda. Karena pasangan hidup Anda akan mendampingi sampai Anda mati, meninggalkan dunia ini. Bangun keluarga, keluarga suka cita. Salam sukses, salam bahagia. Terima kasih.